Halo semuanya Seneng banget nih Iya kita sih seneng itu ya Kita tuh biasanya hampir setiap bulan kesini Karena kemarin PPKM darurat Kita sempet stop kesini dulu Dan akhirnya sekarang udah bisa danin kita langsung balik kesini Jadi kita lagi di Agora Instagramnya Agora underscore ID Jadi apa yang di serve disini Ini all you can eat Cuma in a different way Lalu can eat yang biasa kita tahu Apalagi di Garing Sepong itu kan biasanya Korean style Atau gak Japanese style ya Kita pernah nge-review yang Thailand Nah kalau yang ini Kalau ini dia Brazilian barbecue Brazilian barbecue itu seperti apa Untuk daya terus kita lanjutin production This is Mikan Food Kalau menurut kita sih ini super recommended Banget ya buat all you can eat Karena kalian keluar tadi itu total Cuma berapa 160 160 ribu per orang Dan kalian dapet menu sebanyak itu Ini kita bilang aja kita udah balik nih ya Iya kita udah habis balik dari Agora Kita akhirnya bikin closing terpisah gitu Bukan karena situasinya yang berisi Atau kantor Atau rumah maker Rumah makan Restorannya yang rame Restorannya yang rame Enggak sih sebenernya tadi possible kita bikin disana Cuma tadi gue ngomongnya salah mulu Terlalu kenyang kita jadi kita kayak butuh waktu buat kayak Kembali Menyegarkan otak kita kembali Ini dari dagingan tadi gitu kan Ya jadi reviewnya dari Agora itu Agora ini kita singkat ceritanya Kita udah berapa kali Udah sering banget Udah hampir setiap bulan kita pasti kesana Dan kadang lebih dari 2 kali Satu bulan bisa 2 kali lebih atau mungkin Biasanya 2 kali Pegawainya udah berhafal sama kita sih Jadi Agora ini dia kan tadi Brazilian barbecue Jadi Stylenya si Brazilian barbecue itu memang Kayak gitu bukan kayak Korean barbecue yang kita ambil Bahan mentah terus kita masak sendiri Kalau dia tuh lebih disajikan Jadi dia masakin di kincan Nanti kita tinggal pesen Mau dagingnya apa Nanti dia akan potongin Oke kita review sedikit Si bendaunya Boleh Jadi tadi Sebelum kita masuk ke main dish Itu ada side dish Side dishnya itu tadinya itu normalnya Kita ngambil Cuman karena mungkin PPKM Nah dia juga baru buka lagi Dia bikin peraturan baru Dia surfing juga si side dishnya Jadi kita dikasih kertas Bisa milih side dishnya mau apa Nanti dia sajiin dan sajinnya itu hati-hati Hati-hati Karena ternyata yang disajikan Satu porsi penuh Satu porsi penuh betul Jadi misalnya Kalau spaghetti oke lah ya Tadi kita ada spaghetti Spaghetti ada aleo-oleo sama arabiata Aleo gak pedes cuman ada wangi-wangi caminya doang Cuman gak ada Sampai rasa pedesnya gitu ya Nah dia ngeluarin lagi yang arabiata itu Super pedes Terus buat gua aja tuh kepedesan Terus dia itu ada Lagu ijo Nah jadi lagu ijo ini menu side dishnya yang unik Cukup unik Dia tuh jadi kan memang Agora ini beef kan Banyaknya Nah dia tuh seolah-olah kayak Memanfaatkan semua yang ada di beef Gak cuma dagingnya jadi jerawannya Tapi gak semuanya jerawan sih Tadi ada dagingnya juga Kayak daging Apa sih slice gitu juga Tapi ada jerawannya juga kayak babak gitu Aku gak ngambil sih Dia gak ngambil Dia gak suka jerawan soalnya Cuman memang lagu ijo nya itu Bener yang dibilang di Sika Disurfnya satu porsi Dan itu cukup banyak Jadi hati-hati kalian Aduh sorry Jadi hati-hati ya kalian ya Soalnya Again Aku pun biasa kalau ngambil side dish tuh Cuma ngambil kayak satu sendok gitu doang Oh dikit loh Itu tuh kayak cuman nyemil Sambil nunggu daging keluar Iya cuman buat Itu lah Nah ini kalau misalnya Tiba-tiba disajinnya Satu plate Satu porsi Itu kan gede ya Udah kenyang duluan sebelum daging Kayak gitu hati-hatinya sih Sama Apa namanya tadi Ada juga Chicken skin Chicken skin nya enak banget sih Chicken skin enak Ini kayaknya baru sih Baru Baru Dia tuh kayak ngasih checklist gitu Kalian mau yang mana Dan ini all you can eat Jadi kalau misalnya nanti Kalian masih mau nambah side dish It's okay Bisa Bisa pesen ke mereka Nanti akan di-screping lagi juga Ada saus baru nih Sausnya itu dia basicin dulu ada 3 Ada black pepper Ada salsa Sama ada sweet chili Iya Tapi karena sweet chili nya udah gak ada Diganti sama Sama salsa verde Yang hijau Iya Jadi salsanya itu yang merah biasanya Tapi tadi itu dia kasih baru Oh enggak ada satu lagi Cimicuri Oh iya Cimicuri Cimicuri Jadi Cimicuri itu dia yang saus Dia gak pedas Cuman dia ngasih rasa asin sama Ada wangi Si olive oil nya sih kayaknya itu ya Jadi Kalau misalnya kalian makan daging yang Gak bisa ngerasa daging banget Nah Kalian bisa pake itu Itu enak sih sebenernya Nah Terus tadi tuh ada green salsa namanya Sama iya green salsa Ini baru Dan kalau menurut aku sih dia enak ya Fresh seger Cuman bedanya sama salsa yang biasa yang warna merah Karena aku gak doain tomat Yang warna merah tuh kayak terlalu berasa tomat Nah yang hijau tuh kayak masih bisa kemakan sama aku sih Menurut lo? Sebenernya sama aja Cuman si salsa verde itu dia Salsa yang hijau itu setau gua pakai cabai Coba kalau gak salah Tapi dia fresh ya Bikin kayak Wah segeran Terus kayak Pedas sih gak atau pedas Cuman kayak fresh aja gitu Lebih pedas yang merah sebenernya Kalau yang hijau lebih ke arah refreshing Ya itu yang dia ada di apa-apa nya Sausnya Sausnya Kita masuk ke mendi Beef dulu Beef dulu Yang beef itu ada dua Itu ada beef yang biasa Jadi beef yang biasanya itu dia kayak Kayak daging Apa ya itu tipe? Itu katnya apa ya? Antara tenderloin atau tenderloin sih mungkin ya Ada Padahal rasanya ada tiga Original Terus Barbecue Sama Nossmery Tapi tadi juga yang originalnya juga enak Dia Asinnya berasa Terus dagingnya juga gak Nah itu dagingnya kalian bisa pilih tuh Kematangannya apakah mau medium Saran sih medium sama medium well ya Kalau well done tuh kayaknya agak kurang buat tipe Dagingnya terlalu kemarin Kalau dagingnya daging lembut banget Kayak gitu Kalau yang barbecue dia agak manis sedikit Lebih enak daripada yang dulu Iya better sih bagiannya Terus sama yang rosemary Nah rosemary ini bisa dibilang Unggulannya mereka dari dulu Jadi dia mungkin dibartan Garung Lada sama ada daun rosemary nya Nah itu yang ngasih aroma Si dagingnya jadi gak mau daging banget Iya Apalagi di pinggirannya tuh kerasa banget ya Nah itu merasa banget Herbsnya Kalian kalau makan Sama tipe daging beef yang satu lagi itu Kebap Kebapnya itu ada dua Dua rasa original sama sweet Nah lucunya yang sweet nya ini Ini yang original oke lah Itu kayak Salted paper doang paling Cuman cut nya doang yang beda Sama dagingnya yang tadi gue jelasin Kalau yang si Apa namanya Yang sweet ini Dia pakai bumbu Nah bumbunya ini Memang ada bawah manis Tapi uniknya adalah Ada hint chili nya gitu Hint cabai nya gitu Jadi kalian gak akan enak makan ya Jadi kalau misalnya Makan yang sweet kan Kaya sweetnya gimana nih Kayak dendeng jangan enak Ternyata gak Itu kayak spicy barbecue malah tepatnya Jadi Jujur gue tadi nambah itu Iya Kita cepet nambah itu Cepet nambah itu Jujur enak sih Dia tuh kayak manis Dagingnya empuk Dan pas dikunyah pun Si manisnya tuh keluar gitu Bumbunya Cuman Gak manis yang enak Gak bikin enak Jadi dia makan banyak pun Tetep enak gitu Varian satunya lagi tuh chicken Chicken itu ada dua juga Dia ada yang Yang satu ini khusus sih Gitu dia chicken taliwang Ini menu barunya dia juga Jadi Berapa bukan yang lalu lah Jadi sebelum PPKM Kalau gak salah adanya Si chicken taliwang ini Dia disurvey kayak meatloaf Sebenernya kalo kalian tau meatloaf Itu kayak daging cincang Terus dicampur pake sayur Terus dijadiin Kayak kebap sebenernya Oke Kayak kebap Kebap yang Apa kebap yang Ditaruh ditusukan gitu Oh iya iya Nah Itu dia serve Selain dia dibakar Dia juga di serve sama Sambel taliwangnya Sambelnya enak sih Sambelnya enak sih Sambel taliwangnya itu Enak Cuman kalo buat gue Sedikit Anda bawa manis ya Atau gue gak tau sih Taliwang mungkin yang membawa manis ya Iya Dia kan rasa kacang Kacangnya gitu Ada rasa kacangnya gitu Malis dari kacang gitu Enak sih Nah yang satu tipe lagi dari chicken ini Ini yang dari lama Chickennya ini Itu sama chicken verde Nah chickennya ini Biasanya kering Nah kalo Chicken verde ini Sama chicken original yang dulu Itu dia modelnya kayak Cardsnya tuh kayak Fillet sih Jangan salah chickennya ini Biasanya kering Nah kalo Dia ini Chicken verde ini Sama chicken original yang dulu Itu dia modelnya kayak Cardsnya tuh kayak Fillet sih sebenernya udah Cardsnya cuma dipotongin lagi-lagi kecil Terus dibakar Nah kalian jangan takut kalo dagingnya bakal keras Nah dagingnya tuh moist banget Mumput banget Dagingnya moist Jadi buat kalian yang Biasanya kan kalo makan dagingnya dulu ayam Takutnya Kering Cepet kenyang Nah ini Gue jamin sih Ayamnya juga Salah satu favorit gue lah gitu Salah satu Menu yang gue akan pesen gitu Tapi yang verde Karena yang verde Ini ada bau Ada bau Ada bau Aroma Cabe hijau Iya dia pakai Cabe hijau Cerde itu kan Ijo kan Artinya dalam Portugis ya Bahasa Portugal Nah Jadi tadi Kayaknya seperti itu Aguara dia keluarin semua Iya buat kalian yang Kalo belum pernah ke Aguara Dia akan tanya Kalian udah pernah ke Aguara atau belum Kalo belum Dia akan keluarin satu persatu dulu tuh Si semua dagingnya And then kalo misalkan kita udah pernah Dia bakal nanya Mau keluarin daging yang mana duluan nih Kayak gitu Iya Coba tadi kita putusin untuk Yaudah keluarin kayak biasa aja Kayak semua Tapi rata-rata dia juga akan serve Seperti itu Jadi Gue berani jamin Di Aguara ini Hospitality nya Wah bagus banget sih Dikan atas Karena bener-bener Kalian makan di situ Dia full service Full service banget Kalo misalnya kalian mau nambah apa Nambah apa Itu dia bisa langsung Ready in Dan kalo kalian gak pesen pun Dia akan kasih daging yang ready Dari kitchen dia Apa Itu kalian akan ditawarin Kalo kalian gak mau Kalian boleh Boleh gak mau Gak usah gitu Kalo gak minta Tapi dikit aja Itu gak masalah Jadi kan kalo dia kan bawa kan satu Kalo daging yang minta kan satu gitu kan Atau kalo misalnya Kalo chicken kan Kayak tinggi gitu kan Itu boleh kayak Mau berapa potong aja Atau mau gimana aja Itu bebas sih gak masalah Dan tadi tuh kita sampai disiapin Satu pitcher gitu ya Iya satu pitcher Minuman ya Lemon tea Jadi dia kalo all you can eat Dia itu minumnya itu ada lemon tea Kalo misalnya yang lain Kalo yang lain Kalo yang lain akan kena charge lagi Dan itu juga free refill Free flow Jadi ya udah enak banget sih Menurut aku sih And then ada apa lagi Dessert Oh iya dessert Iya Jadi uniknya disini tuh Kita tuh kasih waktu makan Itu kan 90 menit Nah itu tuh ada dua pion gitu Iya gak sih pion gitu Nah kalo kalian udah cabut yang pion daging Kalian masukin pion dessert yang pineapple Nah itu tuh kalian udah gak boleh pesen daging lagi Cuma boleh pesen yang dessert pineapple nya Uniknya dessert nya itu unik sih Dia pineapple tapi kayak Grilled pineapple Iya digrill Dia pake kak Dibilangnya caramelized pineapple Digrill lagi Jadi caramelized nya itu dari cinnamon Gak manis Itu enak banget sih Itu enak Jadi nanas Gantung nanasi sih Iya setuju Kalo nanasnya lagi terlalu asem juga agak Iya agak ngejreng banget gitu kan Kebetulan tadi kayaknya dia sempet ganti nanas Kayaknya dia yang kali ini tuh pake nanas manu Jadi kayak gak terlalu asem Cenderung manis Cenderung manis Dan ngebersihin mulut banget Yang tadi mulut belemak gitu kan Itu ngebersihin banget sih Jadi seger gitu Seger ya pasti Terus Tadi ada tambahan dessert baru ya Itu Waffle Waffle Kayaknya wafflenya sih dia masih Masih testing sih Modelnya Kayaknya Jadi Belum kalo ngekreasiin Tapi Nontesnya adalah si wafflenya ini 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 Easy bites banget Dan Tekstur crispy nya tuh Kena Iya iya Karena kan kalo wafflenya yang kita tau kan gak gitu crispy ya Tapi dia tuh agak crispy jadi enak sih Iya kalo wafflenya yang tebal abis makan daging kan ngap juga ya Iya betul Nah kalo ini Engga sih kalo kata gue Cuman mungkin toppingnya bisa lebih baik kalo misalnya di improve lagi Dimodif lagi Entah pake es krim Pake maple syrup Nah itu good Good idea juga sih Atau kak pake strawberry syrup syrup Juga enak Iya Daripada soalnya kalo sekarang kita kental manis sama keju Kalo kita udah full makan daging gitu Kental manis gini Ginyang banget Wow gitu kan Itu sih Tapi untuk si tekstur wafflenya sendiri Rasa wafflenya sendiri udah enak sih Enak banget Pas banget buat dessert Dia Favorit Kebab sweet Rosemary Sama ayam tali banget Kalo gue Rosemary pasti Sebenernya kalo lada masih ada garlic Garlic sih Garlic Enak sebenernya garlicnya Sama originalnya surpisingnya juga enak Trus Chicken verde enak Sama Apa Ehm Kebab bivian sweet Iya Bivian kebab sweetnya enak sih Kalo menurut kita sih ini super recommended banget ya Buat all you can eat Karena kalian keluar dari itu total kan cuma berapa 160 160 ribu per orang Dan kalian dapet penuh sebanyak itu Jadi itu dia Review Weekend Food Dari kita Di Agora Gading Serpong Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini Karena Kita juga akan banyak lagi upload video baru nantinya Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng Sampai kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video baru Dari kata Lo gini prudasian Saya naat Tidur tidur Dari kata Dari kata Dari kata